Menurut saya KPU, Pak KPU terus saja jalan. Kalau Anda terpengaruhi hal-hal yang seperti itu, Anda nanti malah tidak akan konsentrasi. Bahwa kritik itu pasti ada, sadarilah itu. KPU yang pertama, dulu Pak Nasarudin Samsudin, sama digugat ke MK juga hasilnya. Iya kan? Yang kedua, Hafid Ansori, digugat ke MK habis-habisan, sama. Yang Khusni Kamilmane, sama. Pokoknya tidak ada benarnya KPU itu di mata yang kalah. Dan orang yang takut kalah itu selalu menyerang, bukan malah memberi masukan yang bagus. Saya tidak mengatakan yang mengkritik KPU itu tidak bagus, banyak yang bagus-bagus tadi, banyak. Tetapi, supaya disadari Anda harus bekerja secara konsisten dan lurus, karena Anda tidak boleh berharap tidak dikritik. Pasti ada yang kritik. Coba ini. Nanti yang akan nandahal api, sesudah pemilih, sesudah pemungutan suara itu, tidak akan sampai dua hari. Besoknya sudah akan muncul isu curang. Semua pemilih itu dituduh curang oleh yang kalah. Saya menjadi hakim ketika menghadapi kasus-kasus seperti itu. Pokoknya yang kalah langsung bilang curang. Kita ke pengadilan. Terima kasih telah menonton!